teman-teman selamat datang lagi di dosen kita hari ini kita akan membahas punggungan B dalam bentuk present dan past dan ini merupakan kelas kedua dari basic grammar atau grammar untuk pemula namun sebelum itu mari kita lihat percakapan berikut ini terlebih dahulu are you a new student here? yes i'm my name is emi my name is paul davison oh i think i know your mother she's mira davison right? ah my revision is not my mother she's my sister oh jadi dalam conversation ini ada tiga to be jenis to be yang digunakan yaitu are, am, dan is berikut adalah bentuk be untuk kata ganti atau pronoun i, you, he, she, it, we, you, dan they i memakai am you memakai are he, she, it memakai is we memakai are you memakai are dan they memakai are jadi bagian bawah ini adalah ruler atau lebih dari satu jadi dia menggunakan be are nah untuk yang warna biru ini dia bentuk pastnya kalau yang warna oranye ini bentuk presentnya penggunaan be yang ke satu yaitu digunakan sebelum kata benda atau noun contohnya we are students we were students jadi bentuk be-nya yaitu are dan students ini adalah kata benda jadi be digunakan sebelum kata benda kemudian i'm a fight fighter to be-nya am dan kata bendanya yaitu fight fighter he is a photographer to be-nya is dan kata bendanya adalah photographer penggunaan be yang kedua yaitu digunakan sebelum kata sifat atau adjective tentunya she is afraid she was afraid jadi to be-nya yaitu is dan adjective-nya kata sifatnya yaitu afraid atau takut it is hungry it was hungry to be-nya adalah is dan hungry kata sifatnya yaitu lapar i'm busy i was busy to be-nya am dan kata sifatnya itu busy sibuk kemudian penggunaan be yang ketiga yaitu digunakan sebelum kata keterangan tempat atau preposition contohnya the cat is under the bed bentuk pasnya the cat was under the bed jadi to be-nya yaitu is dan preposition-nya yaitu under kemudian she is in the shower she was in the shower bentuk be-nya yaitu is dan preposition-nya adalah in they are from japan they were from japan bentuk to be-nya yaitu are dan preposition-nya yaitu from singkatan be atau construction jadi bentuk be itu bisa disingkat kalau dalam kalimat contohnya same from china ini aslinya dari same is from china disingkat menjadi same from china pada construction atau singkatan harus diberi dengan tanda koma di atas itu atau tanda petik 1 di atas yang kedua i'm pilot jadi ini dari i am a pilot disingkat menjadi i'm pilot tapi kalau dalam bentuk pas ini tidak bisa disingkat untuk subjek i i was a pilot tidak bisa disingkat menjadi i's a pilot jadi khusus untuk bentuk pas to be was itu tidak bisa disingkat they are happy they were happy jadi ini bentuknya sama kalau dalam singkatan itu they aslinya they are happy yang kedua they were happy latihan lengkapilah kalimat di bawah ini dengan to be beserta bentuk singkatannya contoh he bla 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 shocked jadinya he is shocked dan he is shocked silahkan teman-teman mencobanya oke jawabannya yaitu she is upset she is upset they are panders they panders you are football player you harusnya disini disingkat ya mohon maaf you are football player it is my car it's my car we are from Indonesia we are from Indonesia bentuk negatif dari be plus not ada pun formularnya yaitu subject plus be plus not dan disebelahnya yaitu construction atau singkatannya i'm not jadi tidak tidak bisa di construction atau tidak bisa disingkat kalau you're not menjadi you aren't we are not menjadi we aren't they are not menjadi they aren't she's not menjadi she isn't he's not menjadi he isn't it's not menjadi it isn't latihan ubah hal kelima di bawah ini kebentuk to be negatif contohnya he is happy menjadi he's not happy he isn't happy silakan teman-teman kalau ingin mencobanya baik jawabannya they are teachers they are not teachers they aren't teachers we are single we are not single we aren't single i'm from canada i'm not from canada i'm not from canada jadi untuk i'm not itu tidak bisa cuma ada satu construction bentuk be dalam kalimatannya yaitu be diletakkan sebelum subject contohnya is it her school was it her school jadi be nya diletakkan di depan dan sebelum subject subjectnya adalah it kedua are you a teacher were you a teacher jadi to be diletakkan di depan sebelum subject subjectnya yaitu you are they young were they young to be nya yaitu are dan subjectnya adalah they latihan ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam bentuk kalimat tanya contoh she is a teacher jadi diubah menjadi kalimat tanya menjadi is she a teacher silahkan teman-teman kalau ingin mencoba oke jawabannya samin lisa are in class is late i'm busy are samin lisa in class is she late am i busy setan be tidak boleh disingkat pada jawaban singkat contohnya are you new here jadi tidak boleh di yes i'm itu tidak tidak boleh jadi harusnya yang benar yaitu yes i am karena ini adalah jawaban singkat misal ingin menjawab secara panjang itu baru bisa menggunakan singkatan atau construction contohnya are you new here yes i'm new here itu baru bisa disingkat tapi kalau menggunakan jawaban singkat atau jawaban pendek itu tidak boleh menggunakan construction baik terima kasih terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk mengunjungi video-video yang lain dan materi-materi yang menarik lain